Intro Salam sejahtera berita hari ini daripada Roti Gaya Dua berita duka dalam sehari datu meninggal dan suami lafazkan talak Sahabu sirai talak satu semalam dengan suaminya Ahmad Lufi Semalam Siti Saleha berkata dia turut menerima berita duka apabila kehilangan datunya Memetik laporan Bah Online Saleha berkata dia mengakui bersedih dan bukan mudah untuk menerima hatikat keruntuhan rumah tangga Kata Saleha dia menerima dua berita sedih dalam satu hari Dimana datunya yang menetap di United Kingdom UK meninggal dunia akibat serangan jantung Saya tetap sedih walaupun gagal perceraian itu Saya hanyalah manusia biasa perceraian bukanlah sesuatu yang mudah untuk saya hadapi Kebetulan pagi semalam saya mendapat semputan datu yang menetap di United Kingdom UK meninggal dunia akibat serangan jantung Kemudian bekas suami pula lafazkan talak Bermakna ada dua berita duka yang saya terima semalam Dalam pada itu Saleha berkata dia reda perkawinan yang dibina selama empat tahun sudah pun berakhir dan masih boleh berkawan baik Walaupun sudah tidak lagi bergelar suami istri Walaupun sedih kerana pengakhiran perkawinan kami tidak seperti yang diharapkan Saya reda dan menganggap tiada jodoh antara kami Walaupun sudah tidak lagi hidup bersama kami masih boleh berkawan baik Saya tetap ada untuknya pada bila-bila masa jika diperlukan Tidak perlu hendak dendam Lagipun kami bercerai secara baik Doakan saja yang baik-baik untuk kami Katanya Saleha dan Lufi mendirikan rumah tangga pada 28 Julai 2018 Dan kawinan mereka tidak dikurniakan cahaya mata Sekian berita hari ini Sekian terima kasih